Halo Youtube, selamat datang di Vlogomobi Sekarang kami berada di Haha Boothnya Daihatsu Untuk ngecek beberapa hal Termasuk salah satu diantaranya adalah Mbaknya hilang Mbaknya Mbaknya Mau main game boleh sini ya Boleh Oh disana Oke kita kesana Oke disini kami akan Registrasi dan mencoba game-game yang Ada pada booth yang Meriah ini Salah, registrasinya sebelah sana Tuh disini Hai Boleh diisi Bapak dan tanya Nama, nomor, telfon, email dan akun Instagramnya Ya udah Ya Jadi ini ke tangan gitu? Dipasangin ya? Sebelum dan sesudah main game, Pak Maksudnya di scan lagi ya, soalnya itu buat point fee di merchandise Oh gitu? Ya Ini bahaya kalau lenget-lenget gini Sampai kelebihan bulu tangan bisa ketarik Jadi waxing Ini ngapain? Ini di scan dulu, Pak Maksudnya belum di mana main Maksudnya Terus bikin apa ini? Ini harus dinaik kesini ya? Ya, karena dia main anak-anak Oh ini anak-anak? Jadi mau bikin apa? Oh bikin orang-orangan ini? Iya Kok gampang? Kalau susah anak-anak gak bisa main Oke ini perlu diingat bahwa Ini sebenarnya adalah untuk anak-anak ya Apabila anda merasa anak-anak Silahkan main di sini Apabila anda sudah merasa Hah? Aku anak-anak Anak-anak ya? Kasiannya orang tuanya ya? Iya Ini mestinya dihitung pakai waktu nih Eh jadi 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 Terus udah nih Terus Terus Dapet ini Ini dapet dikasih gue pulang Hihihi Dapet Lego Oh scan lagi Oke Harus sakit Bagus Dapet Lego Iya Bagus gak? Bagus 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 Kacamata aja lupa Gak bisa nafes Kerennya kayak beneran Iya Nah ini kanan Tangan saya dipegang-pegang ya Nah iya Nanti gini aja kalau ada di atas Oh yang biru Ini merah Nah ini kesana Oke 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 Eh salah Ini diapain kalau temboknya? Iya Temboknya diapain ya? Dihindarin Oh dihindarin Udah Udah Yeay Itu virtual insanity Terima kasih Tepet Tepet Happy birthday ya Oh iya Terima kasih Loh kamu mau lantau selamat ya Selamat ya Selamat 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 Tuh Aku gak mau diliatin terus lah Emang gak mau Enggak mau itu Aduh, posisinya itu lho. Mana? Ini ya, avatar. Dayasu Art of Avatar. Halo mbak. Om, warnai ini? Iya, portingnya 2 menit. Apa yang diwarnai, mobil ini walaupun itu di mobil ini. Oh gitu. Iya. Oh, gede. Gede, Shay? Belum. Apa bisa digedein? Ini juga ada. Selesai. Sudah, nanti bisa di send ke email. Nanti mobilnya di mobilnya. Dikirim ke emailnya? Iya. Wah, hilang. Hilang. Tadi ada di email. Oh gitu. Sudah ada di emailnya. Sedih sekali. Tidak di sini. Ngomong? Oh iya. Oke. Nah, tapi berhubung kami sudah dewasa, sebenarnya yang kami tertarik bukan yang begini-gini. Itu kalau anda anak-anak bolehlah. Tapi. Tapi yang kami tertarik adalah ini. Oh, bukan kamu. Daihatsu Tanto. Ini mungkin kepanjangannya Tanto, tapi sebenarnya di Jepang ini adalah keikar, suatu keikar. Keikar ada secara-secara tertentu untuk mobil menjadi keikar. Kayak seperti di sini itu LCGC. LCGC dapat kenikmatan tersendiri untuk urusan pajaknya. Rizik itu sebelah tiba-tiba. Namanya siapa? Veronika. Veronika. Kamu kerja di datacomsel nggak? Nggak, kebetulan. Nggak, nggak pernah kerja di datacomsel? Iya. Dulu pernah kenal Veronika kerjanya di datacomsel. Daihatsu Tanto ini adalah sebenarnya sebuah keikar. Keikar itu dapat pajak lebih murah di Jepang karena cara-cara misalnya panjangnya, kapasitas mesinnya. Tapi orang Jepang itu pintar, dia mendesain sedemikian rupa sehingga jadilah mobil yang menarik untuk dilihat walaupun namanya Sutanto. Di vlog selanjutnya akan kami coba tes jalan. Untuk sekarang kita cek dulu konsep carnya Daihatsu. Ini adalah Daihatsu Haifan. Yes, Haifan. H-Y-F-U-N. Haifan. Kenapa mereka konsepnya itu fun? Memang berkendara harus lalu fun. Hai itu maksudnya hybrid. Ini merupakan mobil konsep MPV yang ke SUV-SUV-an. Lihat itu grillnya, gaya Daihatsu. Dengan membentuk lampu yang bisa diubah-ubah warnanya tergantung mood pengemudi. Lampu belakang yang nyambung sesuai dengan tren jaman sekarang untuk masa depan. Nah menarik, tapi ini adalah mobil konsep. Yang biasanya tidak selalu mirip dengan mobil aslinya nanti. Tapi konsep yang paling menarik pada mobil ini adalah dalamnya. Ini adalah interiornya. Luar biasa ya. Nah karena ini adalah masa depan, jadi mobilnya itu bisa nyetir sendiri. Sehingga kursinya bisa dibalik-balik begini. Adepan ini jadi seperti lagi conference. Nah ini bukan sebuah mobil 4-seater, 2 plus 2 bukan. Tapi 6-seater. Di belakang ada 2 kursi lagi. Luar biasa. Dan ini mobil bisa voice comment apa-apa. Misalnya, Hai Van, take me to my ex house. Seperti itu. Nah setirnya, kalau misalnya dalam posisi autopilot atau apa namanya, Automation, Automated Driving, itu dia akan masuk sendiri begitu. Kira-kira ya kami nebak-nebak aja yang namanya konsep car. Kalau bentuknya begitu pasti dia begitu. Automated Driving On, setirnya masuk, kemudian jognya bisa kita puter-puter. Nah jognya ini juga ada pencet-pencetan, nggak tahu buat apaan lagi. Tombol-tombol di bangku itu ternyata merupakan controller game. Dan itu tersimpan pada headrest merupakan kacamata virtual reality. Hmm, di masa depan ini orang-orang makin kecanduan game. Dan Daihatsu sudah siap. Kemudian, wah ini, petanya dari kaca. Dengan layar. Instrument Cluster-nya pun, dari kaca tuh full. Keren sekali. Menampilkan informasi-informasi album lagunya, menampilkan informasi jalan navigasinya, dan jam tentunya. Pintunya bukanya depan dan kebelakang, tentu pasti elektrik. Nah harusnya semua mobil tuh seperti ini, bukanya tuh depan belakang begini, masuknya tuh lega. Iya kan? Sayang ini hanya sekedar konsepnya, mudah-mudahan suatu saat nanti mobil semacam ini bisa jadi beneran. Daihatsu kami harapkan. Mudah-mudahan ini adalah sigra generasi selanjutnya. Seperti ini. Ya, seven seater atau six seater, porsinya bisa dibolak-balik. Conference ini cocok sekali untuk main gaple. Kalau dipasang meja di sini, ya, bisa untuk main gaple. Anyway, itu saja vlog Omobi hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan MeshMobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini keseluruh dunia melalui sosial media Anda, dan apabila Anda ke Gias 2019, jangan lupa mampir ke Daihatsu, bahwa anak Anda bisa main yang tadi kami mainkan. Dapat Lego lagi. Gak ketinggalan Legonya kan? Terima kasih telah menonton.